Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Apa kabar? Airnya sudah mulak-mulak Nah ini teman-teman Telurnya tak bilah guys Aku baru ngerasain Apa kali ini instan H&E Produk H&E Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman Di pagi hari ini semoga sehat selalu ya Dan semoga Dilancarkan resekinya Amin Dan semoga diberi reseki yang berkah barokah Amin Oke teman-teman Aku capek ini lapar dari pasar Tadi habis nantresok ini Barusan dari sekolah dua kali Ini pagi ini teman-teman Barusan saya antar tok Oh, si mbokku telpon Katanya si payjo gak enak badan Akhirnya balik lagi ke sekolah Belum sampai ke rumah Balik lagi ke sekolah teman-teman Jemput lagi Sekarang dia tidur Dan ini aku habis ke pasar Beli sesuatu Aku mau bikin sarapan teman-teman Ya Dan ini belanjaanku ya Tak akan dilihat Oke teman-teman Sebelumnya Selalu mohon dukungannya Dengan cara Like, komen, dan subscribe Di bawah ini ya teman-teman Lihat di talisku Tak kasih lihat Ini belanjaanku apa Ini guys belanjaan saya Beli cabai Ini tadi cabai berapa ya 5 dolar guys Ini jamur tiram Satu piring Ini berapa tadi 5 dolar 0,2 sen Terus ini Lemon Lemon ini tadi Kalau 1 3 dolar Kalau beli 3 10 dolar guys Akhirnya saya beli 3 Terus beli ini Serai Serai ini mahal 3 dolar Satu guys Tadi Tawar 10 Dapat 4 ya Tetap gak boleh Ini sama orang Hongkong Lebih murah sih ya Menurut saya Ini tadi Jatuhnya 11 dolar guys Tak tawar 10 dolar Gak dikasih Dan ini jahe Ini tadi jahenya berapa Lupa ya aku Karena tadi Belanja sama apa gitu Jahe ini Kentol-kentolku guys Oke teman-teman Saya mau bikin sarapan Dan ini Aku mau rebus ini dulu Buat Apa Buat gantinya teh ya Nanti sama sedikit jahe Sama lemon Oke teman-teman Saya ini mau Ngerbus ini serainya dulu Ini tak rebus sama Gagang-gagangnya ya Karena Seperti kita Ngerbus teh gitu ya teman Karena juga sayang Ini mahal-mahal belinya ya Jadi ini sayang Kalau dibuang Karena kita cuma Ngambil airnya aja sih Ya Yuk serainya kita Gebrek gini Dan ini jahenya Nggak aku kupas ya Karena ini kulit jahe Juga bermanfaat Manfaatnya kurang Begitu paham Tapi Saya dulu Waktu ikut majikan dulu Dia habis melahirkan itu Aku selalu ngupas jahe ini Diambil kulitnya teman-teman Jadi direbus kulitnya ini Buat mandi Dan dia selama Satu bulan itu Nggak pernah mandi Gerujukan air biasa Jadi Mandinya itu air Dari rebusan kulit jahe Jadi mungkin Banyak manfaatnya ya teman-teman Ini aku mau kerebus Nanti kita buat Minuman airnya Kita rebus dulu Tadi aku sedang Nerebus airnya Tinggal dituangin Suka-suka sih Airnya mau berapa Nggak apa-apa Karena ini cuman Untuk minum aja Untuk wakil air putih ya Gantinya air putih Seperti ini teman-teman Nanti aku kasih sedikit Kurma merah Kurma kering ya Ini mau aku tambahin Ini apa namanya Kleng-kleng kering ya Kalau ini nggak tahu Bahasa sini apa ya Bahasa Hindu juga Nggak paham Ini yang putih Dan aku kasih 7 butir Kurma kering ya Kurma merah Dan ini Kurmanya kita iris-iris ya Teman-teman Kita iris Biar Lebih cepat Meresapnya gitu ya Biar lebih cepat Empuknya juga Kita masukin Ke Air serai ya Nah itu Sudah mulak-mulak Serainya Airnya bagus Kayak Ijo-ijo Bening-bening hijau Gitu ya Teman-teman Nah Ini aku biasanya Ngerebusnya setengah jam Teman-teman Jadi biar agak Rasanya itu Keluar Mau bikin sarapan Satu guys Mau bikin sarapan Ini oleh-oleh dari Anak West Dog Kemarin habis libur Belum tak bongkar Masih disini Payungnya juga Masih disini Jadi masih campur aduk Ini ada Pentiliner Ada powerbank Ada mata kaca Jadi habis libur itu Belum tak bongkarin ya Ada apa Kopi gingseng Ada kopi premium Nah ini ada mie HNI nya Saya mau coba Nah ini mie nya cuma kecil guys Aku coba masak dua ini Takut gak kenyang guys Karena aku lapar banget Lapar sekali Dan ini Kebetulan ini yang Ayam bawang Jadi kita bisa kasih kuah ya Teman-teman Jadi aku masak dua ini Dua bungkus Lah mie nya kecil loh Atau karena dari herbal ya Kita suruh sedikit diet gitu ya Porsi nya itu kecil Menurut saya ya Tapi gak tau yang orang Belum coba Ini juga baru pertama Mulak-mulak guys Ini yang tadi Direbus Serunya juga Mulak-mulak Tuh Nah ini mie nya juga Mulak-mulak Ini saya kalau masak mie Tetap aku buang airnya dulu guys Nah setengah matang Aku buang dulu airnya Ganti air yang baru Aku buang airnya dulu guys Seperti ini Kita rebus lagi airnya Yang kedua Uduh panas kek Kita ganti air yang baru Ini air serai nya sudah Mulak-mulak Oh Jadi ini nanti Diminum gini aja guys Gak usah dikasih gula Gak tau apa Kasih sedikit lemon Sama sedikit garam Ambil telur Ambil Waduh telur rentek guys Telurnya tinggal satu Telurnya tinggal satu Nah mau aku Rebus disini Dan ini karena Rebusan kedua guys Mau tak taruh Tak kasih cabai Wuh cabai ini Nah Terus ditambah Irisan daun bawang Biar tambah seger Masukkan cabai nya dulu guys Aduh Kalau pedas takut loh Langsung tak masukkan minyak guys Tapi sayang aku Gak punya sayur Hari ini guys Waduh ini telurnya mateng Telurnya tak pindah disini aja Gak apa-apa Panas rek Karena ini airnya cuma sedikit Takut gak mateng Ya guys Kayak seder banget Ini juga hampir bisa disudahin Ini guys Tinggal nunggu telur Tak matikan lampunya Tak matikan lampunya Tak matikan apinya guys Jadi saya masukkan bumbunya Kalau saya masak Mie seperti ini guys Bumbunya itu Saya terakhir Setelah mati apinya Baru tak kasih Bumbu guys Ini bawangnya juga Aku masukin guys Jangan sampai tumpah Bumbunya sayang Ini mahal loh ini Dari herbal punya loh Ini temen-temen Oh ternyata Banyak ya Dua Serah Tentas memang Guys Sudah jadi Satu mangkok Ternyata Ini minyak bawangnya Belum Masuk guys Mau tak tambahin bawang goreng guys Saya punya bawang goreng Nah Mau tak tambahin bawang goreng guys Wah Mantep ini Wah Sip Belum Nah Cus Oh iya seder banget Ini air serainya guys Kita tuang ke gelas Oh Mantul Nah ini temen-temen Telur enak belah guys Wah Mantul ini Aku baru mau merasain Sekali ini Indom Apa Mie instan HNI Produk HNI Insya Allah Aromanya itu beda banget memang Saya cobain ya guys Oke temen-temen Ini Mie HNI nya sudah jadi Saya mau coba dulu Sampai medok Ditinggal napa-napa guys Wah Mantap ini HNI 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 Aku taruh sedikit lemon Aku taruh sedikit lemon Dan ini Air serainya juga Saya tahu Taruh lemon Nah Seperti ini Enak Bismillahirrahmanirrahim Oke temen-temen Kita sarapan dulu Ayo temen-temen semuanya sarapan ya Sudah sarapan belum Ini saya sarapan Nih rasmi ros makan siang ini guys Tuh Enak banget temen-temen Insya Allah tuh Tuh Bismillahirrahmanirrahim Tak kasih lihat dari dekat Mantep pokoknya guys Tuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Barokaloh Aduh Endoknya Endoknya mengelep guys Aduh Sayang ini Karena ini setengah matang guys Panas gak ya Bismillahirrahmanirrahim Telurnya itu yang setengah matang ini yang enak Lihat minyak dulu Teksturnya Pokoknya Gurihnya itu Enggak menyengat banget Langsung terasa gurih Gitu Pelan dia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Munusruwa Masaknya dua itu Jadi sak mangkok Bismillahirrahmanirrahim Panas guys Asinnya juga gak begitu ya Padahal ini airnya gak banyak Jadi ini pas juga Kalau untuk kita Menjaga kesehatan Kesehatan Hmm Kalau enaknya Hmm Lawe cuma endok Tidak punya lawe guys Berarti tadi Rebusnya Jangan Matang-matang Berarti dia cepat lunaknya Teman-matang Teman-matang Hmm 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 Ini telur jepang Rasanya gurih Pokoknya Gurih por rasanya Kok reddek-reddek sih Hmm Hmm Enak Enak Tau gak ada Tapi Asinnya gak begitu Jadi pas pokoknya Karena kita harus Kalau bisa Mengurangin asin ya guys Biar 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 kandungan asam urat Di tubuh kita itu Gak terlalu tinggi Hmm Apalagi kalau kita orangnya Gak suka minum air putih Apalagi kalau kita orangnya Gak suka minum air putih Jangan terlalu makan asin ya guys Nanti Dampaknya ke ginjal kita guys Terus asam urat juga guys Hmm Ngomongnya kami serontolan Hmm Keropok teman-teman Punya keropok gak teman-teman Ini keropok apa ya namanya Gampang lempem loh Dari kanji berarti ya Enak Enak Apalagi tak tambah bawang goreng Sama apa tadi Daun bawang Cabai Enak Kalau gak ada cabainya Mungkin gak terasa apa-apa ya Pedasnya Enggak ada Kok enak guys Kok enak dari TKW guys Yang mau coba dari TKW kesini guys Aduh Suka dukanya TKW Suka dukanya TKW Senengnya kalau kalian mungkin Lihat saya lagi Online video Youtube gitu Kayaknya kan happy ya Happy seneng Padahal sebenarnya ya Namanya orang ada Kekurangan ada kelebihan ya Pasti ada tekanan juga Cuman walaupun gimana pun tekanannya guys Tapi kalau ini sudah di tangan Tuh Tinggal kipet-kipet guys Tuh Pokoknya Seberat apapun Se Se Apa ya Seberat apapun tekanan Kita harus Fokusnya kesini guys Kalau sudah nerima ini kan Sudah apa namanya Rasa Apanya itu Rasa penatnya itu hilang guys Aduh jatuh guys Jadi kita fokusnya kesini guys Kipet-kipet Jadi kalau sudah ada ini Rasa stres Rasa penat Yang rasa tekanan tadi ya hilang Begitulah guys ya Namanya juga orang kerja Jadi ini bukan Milik kita semua Pasti ada bagian-bagian yang Harus disalurkan Tapi ini cuman Lewat doang guys Saya cuman pegang tok Nanti ini babas Sudah ada yang menunggu Sudah ada yang menunggu di Batam Semoga yang di Batam melihat Jadi biar ketawa ya guys Tuh Kipas-kipas guys Kipas-kipas Gak tahu kursusnya hari ini berapa ya Tak lihat dulu ya Beginilah guys Namanya orang TKW itu ya Ribet Senangnya kalau Terima gajian tok Ini tekanan kayak apa Gak ada orang tahu Tapi kadang-kadang orang Yang di Indonesia ya Bukan satu dua loh ya Pinjem uangnya Silih butuhin Nanti sudah ditolong Juga malah dimanfaatkan Itu ada loh Jadi aku kadang-kadang Gimana ya Bukan aku gak boleh Atau apa ya Adanya kita Sampai ke luar negeri Itu berarti kita Banyak Kekurangan Banyak himpitan Ingin Memperbaiki hidup Atau mungkin Memenuhi kebutuhan Atau mungkin Untuk membayar hutang Karena kita gak tahu Karena semua orang yang ke Hongkong Bukan hanya ke Hongkong ya Kemana aja ya Kalau sudah Meloncatkan kaki ke luar negeri Itu berarti Pasti ada beban ya teman-teman Jadi Untuk teman-teman di Hongkong Sesama di Hongkong Kalau ada teman yang pinjem uang Mungkin kalau Sudah lebih dari 500 Itu hati-hati Karena teman sebaik apapun Nanti Akhirnya akan menjadi musuh Teman-teman Karena uang itu setan Uang itu setan Yang tadinya baik-baik Setelah hutang uang Menghilang Itu banyak di Hongkong Saya dulu pertama kali di Hongkong Dua tahun kerja bakti guys Nombok ibangi uang Ambil bank Pakai paspor ku Ya bener aku salah sih Memang Sebenernya aku tahu Cuman Waktu itu aku Kasian banget Sama orang itu ya Karena setiap hari Setiap hari Sabtu kan Kita ketemuan Karena Majikannya kan Kakak beradik Nggak apa-apa guys Sambil cerita Riwayat Ini guys Ini Obat lelah Obat jenuh Obat Tekanan batin Ya kalau sudah ada Ini kita udah Encer lagi Ini otaknya guys Tapi ini Cuman lewat doang guys Nggak tahu ini hari ini Krus berapa ya Aku lihat dulu Krusnya ya guys Ini guys Tak kasih lihat Krusnya ini Kalau saya pakainya TNG ya guys Krusnya berapa Krusnya ini 1876 guys Ya Kalau misalnya 5000 jadi berapa guys 5000 5000 5000 jadinya 9.380.000 guys Begitu teman-teman Jadi ini Krusnya untuk Hongkong Ini kalau disemuain ya Tapi namanya kita di Hongkong Kan ya perlu Apa Perlu sabun Perlu Tetek bengek libur Oke guys Itu tadi Sharingku Ya jadi walaupun Kita jadi TKW Keliatannya Oh kerja sebulan Gajinya sekian Jadinya sekian juta Itu cuma orang ngitung Orang di luar yang ngitung Emang kita disini Nggak makan Hari-hari juga Walaupun Ditanggung majikan Kan cuma beberapa Ya teman-teman kita Kebanyakan Sarapan Sarapan juga sering Beli sendiri Karena bukan Nggak langsung Dikasihnya Ini uang makan Itu enggak Teman-teman Jadi kita Sendiri ambil dari uang Belanja Kan ya Enak kalau Dikasihnya Ini uang makan 1.200 Itu malah enak Kita belanja sendiri Mau makan apa Keturutan Tapi kita namanya Buat majikan Kan kalau majikan Nggak ngasih Nggak enak Kita butuh libur Di Hongkong itu Libur itu Diharuskan Teman-teman Hari Minggu itu Harus Hari Tanggal Merah itu Tanggal Merah Tergantung Majikan juga Minggu juga Tergantung Majikan juga Cuman Kalau Minggu itu Memang diharuskan Libur Kalau nggak libur Kalau majikan Nyeru nggak libur Itu ya Tergantung kita Toleransi kita Mau nggak Cuman kalau Tanggal Merah Seandainya kita Nggak libur Kalau majikan ngasih Kita diganti uang Gaji Cuman namanya Kita libur Sebulan Empat kali Sebulan Empat kali Paling nggak makan Minum Cuman itu Seratus Aku aja Sering Masak sendiri aja Masih Pengeluaran Juga banyak Kok Jadi orang itu Mek sawang Sinawang Guys Untuk teman-teman Semua Apalagi Mbok Deku Payjah itu Kalau Sambar duit Dikasih Dikasih Tombok Ditolong Eh Banyak alasan Yang ini Yang itu Emang Emang Tanggunganku Mbok Deku Itu Itu guys Jadi Mbok Dek Mbok Dek Jangan dikira Jadi TKW Itu enak Tinggal Nompok duit Tiap bulan Gajian Ya iya Tiap bulan Gajian Tapi kan Kita juga Punya tanggungan Namanya juga Udah punya Keluarga Ya Saya juga Nanggung Orang tua Belum Kebutuhan Lain Gitu Mbok Deku Jadi Jangan Ngitung Gajian sekian Dan jenis Semini Juta Salah Karena di Hongkong Itu kebanyakan Itu sabun Sampo Sikat odol Itu kita beli sendiri Termasuk aku Sikat odol Belum Beli sendiri Karena Kalau odolnya Aku harus Produk dari HNI Yang mungkin Insyaallah Halal Sabunnya Tapi kalau sabunnya Untuk aku Cucing muka Aja Dumpeng Ngeromajikan Kalau aku Sebagian Tapi Kebanyakan Di luar sana Mbak-mbak itu Semua itu sendiri Sotek Belum Kosmetiknya Kalau orang Perempuan Kalau yang Anak muda Kalau aku Sudah tua Gak mikir Kosmetik Yang penting Ditaburi Tepung terigu Juga jadi Gak harus Bedak Yang mahal Mahal Didengkul Sampai Kandel Namanya Wis Tua Itu tetap Tua Ya Intinya Gak usah Percaya Foto Gak usah Percaya Video Video Bisa Diedit Wengis Kemport Pelgat Ini Kini Kini Suara Umur Pitula Setahun Guys Ya Begitulah Teman-teman Suka Buka Kita Di Hongkong Terus Guys Besok Itu Majikan Saya Mau Ke Thailand Jalan Jalan Ya Aku Ditinggalin Seribu Tapi Seribu Ini Buat Patadong Patadong Itu Kartu Base Ya Apa Oktopus Itu Makanya Anaknya Karena Masih Sekolah Jadi Besok Rebu Kemis Jumat Sabtu Malamnya Pulang Dia Jadi Minggunya Saya Libur Gitu Teman-teman Dipasrahin Uang Seribu Nanti Kalau Kurang Katanya Pakai Uang Dulu Ya Ya Mbok Ya Gitu Aku Uang Babu RPP Apakah Merontak Merontak Kita Yang penting Kalau Enggak Morot Tangan Ya Wiss Tapi Alhamdulillah Majikanku Kan Kaya Anakku Maksudnya Umurnya Kaya Anakku Memang Apa Apa Mbok Ya Apa Apa Mbok Apa Iyo Apa Apa Maka Saya Iyo Kaya Lora Iyo Kaya Anak Kemalan Mek Kuasane Bedane Dake Majikan Yo Kadang Kita Juga Ada Tepos Lironi Yo Ada Ungga Unggue Kadang Enak Rasa Enggak Enak Barang Teman Teman Kadang Juga Ada Rasa Enggak Enak Juga Namanya Kita Orang Jawa Orang Indonesia Orang Indonesia Itu Terkenal Semua Serba Perasaan Serba Perasaan Padahal Kalau Orang Kalau Pembantu Filipin Ya Teman Teman Kalau Dia Sudah Libur Ya Sudah Lepas Dia Enggak Mau Ngerjain Satupun Apa Enggak Mau Pulang Pun Ya Gitu Tapi Kalau Kita Orang Indonesia Kadang Kadang Kita Bangun Tidur Aja Lihat Lantai Berantakan Kita Nyabut Nanti Pulang Libur Lihat Kamarnya Berantakan Ati Itu Nggak Enak Nyawang Berantakan Itu Nggak Enak Jadi Tetap Kita Kerja Tapi Sebenarnya Kalau Majikanku Nggak Nyuruh Guys Itu Cuma Inisiatifku Sendiri Aja Toleranku Sendiri Aja Tapi Kadang-kadang Di luar sana Itu Banyak Majikan Yang Salah Kaprah Karena Kita Tadinya Ngerjain Ini Ngerjain Itu Sebelum Libur Nah Akhirnya Setiap Minggu Malah Nyuruh Terus Dijagain Apa Yang Itu Yang Nggak Bagusnya Disitu Majikan Sambil Tapi Enak Tetap Mie IHNI Asinnya Nggak Menyingat Rasa Guruhnya Juga Nggak Menyingat Pokoknya Kalem Nggak Kalem Ya Menurut Orang Itu Nggak Enak Sebenarnya Teman Teman Kita Kan Orang Ya Maklum Kita Bisanya Usaha Seperti Ini Jadi Jangan Dikira TKW Jadi TKW Banyak Uang Belum Tentu Tergantung Orang Yang Gemi Sama Uang Gini Terus Pokoknya Pembukaannya Oke Insya Allah Jadi Tapi Kalau Kita Orang Serba Nggak Bisa Itu Nggak Bisa Pasrah Alure Banyu Bismillah Enak Enak Loh Guys Ini Apal Bulan Serinya Ada Rasa Manis Dari Kurma Merah Tadi Harumnya Kering Enak Banget Lemon Jahe Jadi Ada Sedikit Manis Manis Gitu Dari Kurma Kering Tadi Kurma Merah Bismillah Jadi Ini Nggak Usah Kasih Gula Teman Teman Kalau Untuk Obat Maksudnya Untuk Menjaga Kesehatan Bukan Obat Apa Tapi Insya Allah Kalau Rutin Keluhan Keluhan Yang Kita Keluhan Di Tubuh Insya Allah Pelan Pelan Menghilang Wis Teman Teman Ngobrolnya Sampai Situ Aja Jadi Gitu Ya Untuk Bodijah Jadi Jangan Segampang Itu Apa Tutang Uang Jangan Setelah Ditolong Terus Memanfaatkan Itu Nggak Bagus Mbak Dejah Ya Karena Kita Sendiri Punya Keluarga Punya Kebutuhan Punya Tanggungan Ya Kalau Sampean Punya Kebutuhan Apa Mungkin Gajinya Nggak Cukup Ya Suami Suruh Berusaha Untuk Punya Suami Untuk Apa Mbak Dejah Ya Sudah Gitu Aja Mbak Dejah Semoga Mbak Dejah Itu Sehat Selalu Kemudahkan Rezekinya Dilancarkan Rezekinya Rezekinya Berkah Barokah Amin Ya Rabbal Alamin Riz Pesanku Mbak Dejah Dan Untuk Teman Teman Di Hongkong Seperjuangan Ya Dimanapun Kalau Mau Ngutangin Uang Teman Tuh Lihat Dulu Temannya Seperti Apa Karena Kadang Gandeng Gandeng Rambut Gara Gara Uang Ya Satil Sayang Karena Kita Cari Teman Yang Baik Susah Terus Kalau Misalnya Curhat Apa Jangan Sembarangan Cusat Sama Orang Kalau Cusat Apapun Kita Lihat Orangnya Jangan Sembarangan Ketemu Ngomong Niki Ketemu Si Ngomong Niki Laya Ciloko Ya Karena Karena Kalau Kita Tidak Curhat Nyesek Di Dada Memang Cuman Jangan Sembarangan Curhat Ya Itu Pesempuh Teman Teman Doain Teman Teman Youtube Itu Apa Sukses Banyak Viewnya Teman Teman Nonton Terus Bantu Aku Ya Nanti Aku Juga Tak Bantu Teman Teman Pasti Tak Bantu Aku Kalau Orang Yang Berkunjung Ketempat Itu Pasti Harus Tak Balikin Saya Saya Merasa Kayak Punya Utang Teman Teman Bener Ini Aku Selalu Tonton Full Videonya Kecuali Sudah 20 Menit Ke Atas Ya Itu Aku Nggak Full Nonton Teman Teman Terus Terang Ini Aku Jujur Nggak Menafik Ya Tapi Kalau Masih Di Bawah 15 Menit Itu Masih Mesti Tak Tonton Habis Pokoknya Di Bawah 20 Itu Tak Tonton Habis Kalau Sudah 20 Ke Atas Sekurang Yang Lain Juga Perlu Dikunjungi Teman Teman Turhat Sarapanku Mau Jadi Aku Tidak Sekolah Ceritanya Saya Cahit Turung Setengah Tidak Bangun Nanti Jam Tiga Atau Setengah Empat Karena Jam Empat Itu Les PR Dan Aku Jam Empat Eh Aku Jam Tidak Juga Harus Kesekolahan Teman Teman Ngambil PR Kalau Di Hongkong Kalau Anak Sekolah Itu Sakit Boleh Pulang Tapi Keluarganya Tetap Nanti Waktu Keluar Sekolah Waktunya Keluar Waktunya Pulang Kita Harus Kesekolahan Itu Salah Satu Keluarganya Ngambil PR Itu Teman Teman Kalau Di Hongkong Ya Kalau Saya Dulu Saya Dulu Sekolah Kuk Kayak Neng Surpring Jadi Tulisanku Di Wera Semoga Guys Dulu Aku Jadi Jangan Ditiru Guys Pokoknya Aku Sampai Rumah Nulis Di Sekolah Nulis Tapi Sampai Rumah Nggak Bisa Baca Masya Allah Tapi Alhamdulillah Saya Pinter Pinter Ngoceh Alhamdulillah Enak Sangat Tapi Ada Campurannya Jadi Nggak Begitu Terasa Baik Teman-teman Terima kasih Banyak Untuk Semuanya Yang sudah Hadir Dan Sudah Nonton Video Aku Kalau Ada Tutur Kataku Yang Kurang Sopan Atau Kurang Berkenan Di hati Teman-teman Saya Mohon Maaf Seribu Maaf Ya Terima kasih Untuk Yang sudah Selalu Hadir Comment Di Channelku Di kolom Komentarku Terima kasih Banyak Semoga Keikhlasan Penjenengan Keikhlasan Kita Semua Semoga Allah Balas Dengan Kebaikan Dan Keberkahan Amin Amin Dan Semoga Teman-temanku Semua Semoga Allah Bukakan Rezeki Melalui Youtube Semoga Allah Menitipkan Rezeki Lewat Youtube Semoga Sukses Intinya Semangat Selalu Apapun Semangat Selalu Masih Gaji Aku Tidik Alhamdulillah Aku Sudah Gajian Dari Youtube Satu Kali Tapi Bulan Kemarin Enggak Gajian Karena Belum Sampai Rp1.300.000 Karena Kalau Dihutup Kalau Sudah Mencapai Rp1.300.000 Nah Itu Baru Kita Gajian Langsung Kerunting Melabur Renget Nih Gaj Karena Aku Masak Nih Spisan Nah Ini Insyaallah Bulan Depan Bulan Ini Nanti Insyaallah Tanggal 21 Insyaallah Semoga Moga Nambah Karena Karena kemarin Cuman Kurang Sampai Sampai 1.300.000 Ya Enggak Dibayar Nol Mbah Edson Gitu Jadi Tahan Dik Kono Ngetani 1.100.000 Teman Teman Wess Ngona Ini Ini Penyemangatku Tapi Ini Gak Pamer Cuman Ini Curhatan Cerita Nol Kalau Ngasih Tau Mbok Deku Jah Jadi Tidak Gampang Gampang Karek Ngerok Wess Teman Tenggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Like Di Comment Di Aktif Tombol Lonceng Teman Teman Wess Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Ketemu Di Kolom Komentar Bye Bye